selamat datang kembali lagi di Yacht Esports Tour Olympia Ramein Pro 2021 dan kita sudah memasuki pertandingan terakhir pada hari ini pertandingan antara Cung Cung Pride melawan next level dan dimana sudah bersiap-siap semuanya ya mungkin kita langsung masuk aja ya sebelum kita masuk lagi ke gamenya kita pengen ucapkan dulu banyak-banyak terima kasih kepada semua sponsor yang sudah membantu dan mendukung berjalannya Yacht Esports Tour Olympia Ramein Pro 2021 ada Otoritas Kiasat Keuangan Bank Rakyat Indonesia My Pertamina Official Apps from PT Pertamina Persero Bank Mandiri, Bank Jatim, PT Angkasa Pura II dan juga Telekomsel dan ini adalah kesempatan terakhir bagi teman-teman viewer untuk mengikuti giveaway dari Unipin yang dimana adalah voucher untuk tiga orang pemenang senilai seribu rupiah kok seribu sih? seratus ribu rupiah seratus ribu rupiah ya dengan cara kalian memfollow akun Instagramnya Ampi Brawijaya Yacht Esports Tournament, Kemenpora dan juga Unipin Indonesia dan jangan lupa juga untuk nge-subscribe YouTube kanalnya dari Unipin Gaming, Kemenpora RI, Ampi Brawijaya dan cara yang paling terakhir kalian silahkan komen di live chat kalian bilang, kalian ngomong, kalian komen, kalian ketik disitu ya siapa pertandingan, tim mana pertandingan yang paling menarik menurut kalian dan jelaskan kenapa pertandingan mereka yang menjadi paling menarik dan jangan lupa juga untuk cantumkan hashtag mendadak Unipin iya, jangan salah Unipin lagi iya, iya itu emang karena gara-gara kurangan nutrisinya mas oke kalori kurang kebanyakan kebanyakan kan lagi puasa tadi oke oke udah pagi lagi kan, udah sore soalnya oke mungkin gak banyak-banyak bertanya-tanya langsung lagi kita masuk ke drafting page game yang lupa antara tim Cucunggo Pride rawan next level ini kebanyakan yang lebih seperti ini Cucunggoi your team is banning oke sudah langsung ada big game diban dari tim Cucunggo Pride big game dan mungkin akan menjadi banyak pertama bagi next level your team is banning apa yang saya pikirkan akan diikuti Rafaela Madhilda mungkin Rafaela Madhilda atau Benedetta juga oh my god your team is banning aku tadi mau bilang lebih aware ke skill, apa, ke hero ya ke hero signatornya musuh mungkin karena mereka sudah melihat-lihat dari match sebelumnya atau sudah kenal atau ya bad 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 your team is picking bad 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 timmu sudah memilih 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 Tidak bisa jadi, karena mereka tidak memiliki support juga ya Tadi ada Popol itu kan lesek banget Lama di mid game kan tadi Rupanya lagi banget Samarket juga Masih Vision juga Mereka tidak memiliki support, eh jelas sih Atau mungkin mereka mau make a play Estes yang tidak diambil Mungkin tapi Kayaknya butuh oleh Benedetta Bisa, bisa, bisa Bisa, bisa, bisa Masih bisa ngelock Barats, ternyata mereka mengambil Barats Mereka soalnya tidak punya frontliner sama sekali Ya di tim Nah Ada Zax ini hati-hati Hati-hati, Ali sama Yiv ini Hati-hati Dan saya rasa Benedetta pun untuk mengincar seorang Zax Itu cukup susah juga Karena kalau Kalau dengan catatan, damage nya sudah gede ya Mereka sudah full item Sudah full item Reven terus Sudah punya install SS Bisa Angel lah Akhirnya Sudah melihat akhirnya ya Angel lah Alice Angel lah Alice Gak kalian nyeri banget sih kayaknya Ini kayak bakalnya Bakal effect terus kayaknya Dari kedua tim ini mereka punya Tim fight Capability yang cukup ribang Kita ribang juga Jadi tinggal siapa yang lebih Agres udah memulai giluan Saya sudah gak sabar untuk melihat gameplay nya Dari Zax sendiri Zax sendiri Kalau dari saya ya Untuk main itu susah Susahnya itu Skill nya banyak Untuk menempatkan ultimate nya Apalagi saya melihat Dua season ini ya Dua atau tiga season ini Zax itu Bisa masuk ke dalam serangganya Masuk ke dalam Johnny nya Soalnya aku Player-player season-season lama Makanya gak update untuk skill nya Zax sih Yang lainnya masih update Dan kita bisa melihat Benedetta disini Dijadikan support Oh no 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 Bukan support dia Pasti di Sidelin sih Sidelin sih Support nya di Angela Dan itu akan Menjadikan dua support Berarti Angela sama Yuta Oke Oke langsung saja Masuk ke line of down game Terakhir pada Play of play of 32 besar kali ini Gimana antara tim Cucu ngepride Melawan si next level Ya seperti yang Bapak Bambang dibicarakan ya Dari Benedetta Karna benar-benar disini Sidelin Benar-benar disini Medi Beto Ada Winti Skorosel Dan juga Tracek Dimana Ada Lee Angela Yes Dan Cinta Granger Yang Sempat masuk ke line of down game Baru masuk ke jungle Oh Akhirnya ada Voight Crystal Mengenai tiga hero Dari tim Cucu ngepride Tidak bisa mendapatkan Yuta wonder ya Ya Barat datang mengganggu Sepertinya Karena sudah level 2 Klikerti buang Di menit-menit terakhir Daripada tumbang Menit-menit awal Kasih point Benedetta pun sudah mulai Masuk ke line of mid Bisanya Dia ada selesai siapa Tidak kelihatan ya Sampai memberikan damage kepada Si Cicillian 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 Banger nih udah mulai kaya ya Dia sudah selain dia sudah mendapatkan 2 double buff nya Dia sudah berhasil menyapu bersih sumber daya dari sukunya Prime Sedangkan Formis sangat tertekan sekali Dia tidak berhasil melakukan recall ya Dari tadi dia syarat terus gak bisa recall juga Dan untung aja dia masih bisa system Tapi mananya gak bisa system Bentar kita lihat di arah atas barat Dia harus bisa jadikan Bloss of Doom Ellie Dari tim next level ini cuan banget pak Cuan dari Radin Di menit 2 aja dia sudah cuan 1000 1500 ya Dia masuk ke dalam Wuhu Zaz mungkin akan menjadi incaran kali ini oleh Paz Ya udah keluarin Johnny kali ini Cuma betul Sabar sabar Udah gak mau kemaru dia Gak mau serahkan juga Baaf akan terculing juga Aduh digundu Bener-bener digundu Iya di invite Gak habis-habis Oh my god Play The Sonata langsung saja berakhir Hidup daripada seorang asres for me Angela sudah bergabung dengan Granger disitu mengarah ke tiktok Dan Lagi Flickr sudah di keluarkan kali ini Udah Fokus ke arah Bih... Belong akan tukabung Terkena bad fish Dan harus meninggal Begitu saya ini ada papan seribu, harapkan serang rahasia coba untuk figure out gitu saja seorang track, seks dia udah capek karena emang sudah buff dari next level sudah spawn, mereka balik aja dulu, takut dicuri juga kalau dicuri sama aja sih melakukan trade dan keuntungan yang sudah dihasil dapatkan itu sudah seperti gelembung nantinya cuman, kamu bisa melihat disitu 3 menit 45 detik sudah cuan 2000, seribu sekarang tadi seribu seratus tadi seribu seratus oke, di jungle yang sesungguh sudah ada inisiatif lagi dari track check disitu melihat ke jungle musuh, MOBA analog mencoba untuk mengusul track check, saling nge-spam, bisa melihat yip, disitu berhasil menahan, memancing barat untuk balik bantu ke lini mid, sedangkan di lini bawah benedekat sangat free sekali ya karose oh sanguin kalau gak kena orang-orang keren sangat disayangkan ya ngeluarkan emos namis ini sama sekali ada stunner, kena 3 hero oh sanguin juga kena itu hero di blokat dikeluarkan begitu saja tapi masih belum mengendapatkan seperti yang mau badang kalau meninggal itu langsung saja ada ada stunner, ada stunner, ada stunner ada stunner, ada stunner, ada stunner jadi saja masih mencoba untuk bertahan seperti raja gak bisa kemana-mana bahkan di cut oleh azet for me kali ini, korotu memberikan bantuan dari sini di belakang manipulation kali ini hanya bisa memberikan damage kepada rumput dan sisanya di situ di sekitar 2 orang sekaligus langsung terkena stunner kali ini masih ada wimpies meninggal satu perintah kali ini mencoba untuk diursi karose gak bisa terlalu memaksakan keadaan dan harus mundur bersama dengan granger sangat baik sekali dari wimpies tadi dia tidak terlalu terburu-buru untuk menumbangkan musuh dia dia memang ambil keputusan balik aja dulu dari pada aku pulang karena memiliki base yang sangat buff yang sangat banyak sekali di situ meskipun dia sudah memiliki buff turtle dan juga buff biru dia gak mau keburu-buru dan sepertinya tadi dia tidak memiliki skill juga CD semua mundur dulu aja be patient oke, lagi-lagi melakukan invite kali ini ngobak analam jadinya dan langsung bimbang aja dead sodataka kali ini menginter seorang agent for me karena ini seorang yang ini harusnya stun buat objek saja mengarahkan orang agent for me itu semua gak takut kepada turret kali ini masih ada barat yang sudah mulai nge-defense kali ini turretnya dicicil hampir sudah hancur tapi tidak karena tidak bisa hancur karena tidak adanya minion berpindah ke lumi atas untuk mendapatkan turret yang kedua ini ini bener-bener aktif banget dari tim next level gak ngasih nafesan sekali buat tutup nge-opride dia farming gitu aja sementara ada world domination world domination world manipulation sudah dikeluarkan oleh corosal sedangkan itu hanya mencoba untuk zoning aja supaya tidak dilakukan teamfake karena sudah bersiap-siap untuk mendapatkan turtle sedangkan benedita sudah mulai mencoba untuk nge-setup memberikan bantuan meninggalkan sebuah seorang barat gini bawah ya sedangkan ini mid seorang Cecilion juga bisa ngapa-ngapain ditahan dibikin setengah lapangan ya oke fall mencoba untuk cutting gini saja di cut gitu biar dia bisa leput ke arah turis pertama ya memberikan bantuan ya ini nih ini dia akan mencoba untuk nge-numbangin barat bisa granger kena seri siapa sepertinya kali ini tanggung call oh iya dan objektif sepertinya akan didapatkan oleh next level turan yang kedua sudah berarti dapatkan dihancurkan di bawah dan lalu jangkau masih ada hardguard sepertinya sementara ini fall manipulasi kaya ini mengarahkan 4 hero dari steam cucu nge-prat mencoba untuk kami berikutnya saja barat bliker ke arah belakang sangat tempat dan harus mendekatkan seorang Brody hampir aja tadi dia sudah tumbang sentil aja itu sudah mulai tumbang cuma itu adalah sebuah buy time bagi next level melihat ada Alice tadi berhasil nge-push loh ya di lane image sudah sekarat ke itu tapi dia langsung balik aja ya ke atas karena sudah melihat pertempuran yang dilakukan oleh timnya sudah mulai menuju puncak si ini Touret tinggal di-steal sentil 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 dan sangat telat sekali tadi Cecilion Rafaela dan juga Barats masih kurang on point ya seperti kayak MOBA analog ini MOBA analog dari Holy Healing nya dan Holy Baptist nya saya tidak melihat tadi masih belum melihat Holy Healing nya saya melihat 2-3 hero aja sih tadi kurang bikin play sama sekali cuma sekali kena 3 sanggungin kau tapi gak ada follow up yang berarti gak ada follow up yang berarti ya karena emang damage dari mekanik dari Cung Tunggo Pride ini mereka rata-rata magic loh magic semua loh kecuali brody nya sih iya kalau brody sih apalagi saya rasa brody itu hero-hero scaling gak sih? dia baru scaling gak sih? dia baru scaling gak sih? dia cuma bagus di early sama damage sih tapi kalau early nya tadi udah diharap kayak gitu udah gak susah miskin dong miskin dong misalnya butuh item-item dengan item defense biar dia bisa fight agak lama oke enggak ada tuh Val masuk saja dengan final blow mengarah ke arah belakang ini Formy masih disaplikir ke arah belakang kali Val terkenapa Salon Cloud dan ada Detona tadi menumbang ke 1 euro kali oh oh gak bisa kemana-mana wadah dipulai ikutkan ini langsung menumbang ke seorang sas Val ada lag kali sempat lag masuk ke dalam tower masuk ke dalam turret offset hati-hati ring fist masih terus melakukan cutting kali ini mencoba untuk ngecut minion supaya ini yang lebih lelewasa untuk masuk ke area turret tidak ada yang melakukan split kali ini Alice juga ikut join fight tidak ada yang ngepucil ini atas tapi masih belum bisa mendapatkan 1 orasun dari itu tuh ngeprice supaya untuk mendapatkan turret tapi kita bisa melihat lagi-lagi granger sudah sudah menjadi sultan men 8 ribu sendiri duit itemnya udah 2 3 sama item jungle udah dapet Athena field dapet hunter strike dapet raptor message sama ada ke arah endless battle endless battle sih harusnya harusnya endless battle endless battle duitnya udah 8 ribu sendiri lupa bisa ke mana-mana trancek overextending lah kok begitu lah kok begitu tadi itu yang ngelag itu pikiran saya apa dia kurang tahu ya mungkin itu sebuah tahun sih mungkin itu sebuah tahun karena ini sudah terlihat ya dimana awal одно sudah hancur semuanya sudah 8 ribu 8 ribu juga, Granger sendiri 8 ribu 5-0 scorenya item sudah 2 ya tinggal ini menunggu hoki ya menunggu hoki kalau saya rasa karena secara play pun sumber daya yang dimiliki oleh dari jungle sampai turret dan objektif pun mereka tidak mendapatkan apa-apa tergunduli turret pun satu aja gak dapat gak dapat mereka juga kesusahan buat set up mereka juga kesusahan buat fight dari team next level ini bagus banget eksekusi mereka waktu team fight sama team ini sih dari tadi gak ada yang terbuang sia-sia skill shotnya kena semua dan ini kemungkinan besar akan dikonses di lord tapi masih belum menit ke-12 lordnya masih belum terenhanced oke MOBA analog disitu mencoba untuk mengusir dan terlihat juga baris berada di depan ada yang berani ini hanya nge-spam di tanah-tanah aja BOMING 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 itu terlihat juga terlihat juga 3 hero terlihat juga berlaku 3 tuker 1 lebih 4 Lord yang sudah nggak bisa, karena Lord sudah mulai muncul, Supermini yang sudah mulai muncul juga, tersayangnya Bro, dia di... Blue Team Turret telah diseluruh, harusnya, ya hanya Cecilion sih, satu-satunya harapan mereka untuk menahan posisi kali ini, cuman kalian bisa melihat mereka sudah nge-spread, tiga lini sekaligus mereka push, dan kemungkinan besar mereka satu mendapatkan turret, atas dan bawah, atas dan bawah, atas juga dapet, kalo Lordnya masih hidup, mid juga tembus, mid juga tembus, Blue Team Turret telah diseluruh dalam pilih, ada. cuman Minion masih jauh, still in, Min, mereka akan kata-kata-kata, wow, pundakannya, langsung di tambahin ke Death For Nata, kali ini kita lihat, dari teman-temannya, di cucu-mu, perang nggak bisa ke mana-mana. Dan harus meningkat 1-1, Sol dapet satu kill, hati-hati, Alyssa akan datang, di situ Rhapsody masih di-spam, trik takut coba untuk mencurig Wind Fizz, tapi masih bisa ngedass ke belakang, dan akan menjadi instalan base yang mana-mana, di-spam diisi masih dipam, Dan flow in blood sudah dikeluarkan juga Minion sudah mulai masuk ke dalam base Dari Cucungu Pride next level Masih aja mencari waktu Untuk mendapatkan turret yang ke 3 Yang terakhir Mungkin mereka akan membutuhkan Lord lagi? Lord lagi lho Kalau Lord lagi 2 menit lagi lho Saya rasa gak perlu lho Mereka harus butuh 1 last fight Dimana mereka harus dapetin 2 minimum 2 hero jadi mereka Masih bisa itu harus sembus ya Outnumbering langsung strike push di arah Dan Udah mulai main-main Tiker-tiker manja Harus tetap stagnan Maksudnya tetap konstan Boleh bermain-main supaya tidak di comeback Tetap konsentrasi Biasanya sih gitu kan Jangan tilted Eh ternyata rata di comeback Tilted Cuman saya rasa ini bukan rank Gak bisa main lagi ya Ya karena langsung pulang lho Kalau tidak kalah Bom manipulasi untuk dibuang tadi Aramis Sementara temo banal Mencoba untuk kabar begitu saja kan Sekarang depan Tidak ada 3 hero Kalian terpastas Dan bisa kemana-mana tim Dari cucuk mempercayai Yang diinvasi begitu saja Oleh tim next level kan Tim next level Akhiris mencoba untuk kabar bertahan Gitu saja Malah flikir ke arah depan Just bisa menumbangkanya Sementara keraursel Masih bisa kabur keraursel Tolong jangan be greedy Jangan maksa Jangan maksa dulu Nunggu minion dululah Hancurin di mid Kayaknya tadi di last war nya mereka Mereka gagal nih Karena terlalu masuk ke dalam core Dan apalagi tadi Si judge nya sangat free sekali Dan endurance nickel sudah jadi juga Ini akan jadi Momok bagi Alice Gak bisa nge-regen Mix of freedom Ini bakalan susah banget Oke Ya kalau satu-satunya kakak Kayak gini Kalau udah kalah fight di last war Kayak tadi Ya menggulot Coba mengancing Yang bisa tabur Atau mungkin mereka mau menculik Tiga lah Tiga hero lah Mereka harus pick off Satu-satu Cuma cucu mempercayai Udah gak mau pisah Iya Udah bergantungan tangan Iya Udah gak mau pisah Udah harus bareng-bareng Iya Oke Tiga puluh detik lagi sih Tiga puluh detik lagi Mereka masih nge-setup Bersembunyi dalam burst Bersembunyi dalam semak-semak Tidak mau Terlihat offset seperti yang tadi Iya Kayak tadi Jadi sebenarnya tadi itu Apa ya Cobaan Cobaan Godaan Godaan lah Godaan untuk buru-buru menang Karena emang ini sudah jam 4 ya Mau buka puasa Iya Siap-siap cari takdir Sebelum jalanan masjid Aduh Aduh Duh 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 Ya ini free lord Iya free lord Duh 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 tapi mereka dapet bos dapat diarah power di Ternah Ternah masih bisa sih kalau melakukan defense dan kali ini masih ada transek yang masih gak mau pulang maunya membersihkan di carousel winfish pun juga datang membantu membersihkan minion-minion yang sudah ada di base Tuman sangat ditayangkan next level tidak memiliki minion yang sudah masuk ke jalan base lawan langsung jalan diarah Ternah Tidak ada yang membantu seorang winfish tadi mengintar seorang core sebuah core dan juga angela pun tadi dia kebicaraan bingungan di belakang dia gak mau nge-tb-in bener-bener gak mau nge-tb-in kontimennya udah gak ada sama keduanya dan keduanya sudah ada juga dan tadi sudah datang seorang Zaz ya itu yang sangat sakit sekali sangat sakit sekali di lini atas baratnya diincar oleh tiga orang sekaligus sebenarnya dia akan tumbang secara sia-sia yang berada lini atas men oh men buat manipulasi sudah dikeluarnya blood out begitu saja mereka akhirnya dapet orang carousel oke MOBA ANALOG MOBA ANALOG gak bisa kemana-mana terkena stun terkena blood out kali ini HOLYBAPTISON terkena satu stun kalian mengarah ke orang oh stun gitu saja teraksa gak bisa kemana-mana sebenarnya ada hasganya langsung meninggal di tangan seorang Brody what a nice play Brody so langsung saja stun mengarah ke arah seorang carousel mencoba untuk membunuh karousel gak bisa sebenarnya Russia langsung mengarah ke arah seorang elite begitu saja manapun target dan akhirnya masih bisa kabur kali ini oh masih bisa dilakukan oh terkena Blackfish langsung meninggal itu udah padahal itu udah bisa kabur ini mereka mau masukkan mereka muter-muter gitu sih mereka masukkan benedeta benedeta Val kali ini teman-teman terkena stun oleh seorang raja kali ini sementara tubuhnya dan sepertinya imortasi dari seorang raja gak bisa mana-mana dan satu hit meninjau itu dia terkena dari Brody oh ini terkena dan dimana mereka tidak memiliki damage dealer itu harus berhati-hati iya 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 eh Angela pun sudah gak bisa ngebantu juga apa yang aku bilang apa yang aku bilang hmm masih bisa memburu seorang sepertinya seorang falter kena damage yang terlalu besar mencoba untuk kabur sepertinya mencoba tadi kita lihat oh masuk saja meninggal di tanggung seorang eris ini begitu saja malah teman-temannya apa kamu lakukan barat raja segerian mencoba untuk menahan semua perterakan dari tim next level raja masih bisa stun gitu saja ada winter trancean tapi gak kena ultimate ada winter trancean what a nice place raja kalian mencoba masih bisa membunuh seorang elis kali ini barat iya sekali ini barat akan menjadi incaran selanjutnya gregor sudah mulai datang dan disitu raja agin akan menjadi incaran oleh falang untuk memfokuskan kepada raja kita tapi dihiraukan aja dan ini adalah kemenangan bagi the next level what a nice place dari kedua tim teru banget match penutup kali ini gila 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 ini udah agak berasa kalau kayak aku gak puasa jadi seneng jadi puasannya gak kerasa iya karena gamenya seru banget gamenya seru banget aduh pertahanan yang dari titik darah perhabisan sampai habis bener-bener habis ya tadi axel itu iya waduh mencari celah dimana Brody tadi di menit-menit akhir dia berhasil membalikkan keadaan cuma sangat disayangkan nah temen-temennya udah rontok dia gak bisa sendirian gak bisa sendirian gak bisa ngepus sendirian waduh pasrah sih tadi itu hari kita melihat di statistiknya yuk dari skor 26 26 gak jauh-jauh banget gak jauh-jauh banget bersama zaks dan over over commit juga tadi di lini-lini awal ketika masa ada turet di mid tulit tadi di mid tulit tadi arah menit 16 tadi iya zaksnya sudah mulai sakit dari situ karena dia sudah mendapatkan shutdown mendapatkan pundi-pundi yang sangat banyak sehingga berhasil menahan yang memberikan nyawa ya memberikan nafas memberikan nafas ya kira-kira tiga menitan lah sampai akhirnya lord kedua dapat dan hancur dari turet yang ketengah-tengah dan masih bersih aja masih belum bisa nembus dari kornya dan akhirnya ketika mereka berada di mid-mid terakhir di bawah seorang barats ya seorang barats seorang barats seorang barats melakukan blunder melakukan blunder ketika dia sudah sekarang tapi masih bisa maksa dan ketika mereka tidak memiliki brody yang sudah tumbang ya udah karena dihabisin dan akhirnya Yif dan juga si bukan Yif sih akhirnya seorang Benedetta tadi Benedetta ya dan final blow di arah tengah langsung kena damage-nya banyak banget tinggal brody-nya gak bisa dan akhirnya dimenakan oleh Nexler wow gak berasa capek gak berasa capek tapi bener-bener senang banget sih game penutup gak timpang gak timpang sih gak timpang menurut saya berhasil memberikan perlawanan cuma kurang objektif dari sisi Cusuhu tadi sehingga mereka kesulitan ada blunder-blunder juga di akhir wah dan dari match yang Cusuhu nge-prack melawan X11 adalah akhir pada hari ini dan mungkin dia masih ada kesempatan bagi teman-teman untuk mengikuti giveaway atau gimana nih? sudah ada pemenangnya? sudah ada pemenangnya ya? sudah ada pemenangnya ya? untuk pemenang giveaway di day pertama playoff di Yacht Esports Entertainment PialaMember 2021 kali ini ada yang pertama nah youtube-nya username-nya moca16 moca16 instagramnya dani it's dun moca16 itu dia kayak jualan kopi shop ya? kayaknya dia owner-nya kopi shop owner-nya kopi shop moca16 nanti harga moca-nya itu 16.000 start dari 16.000 oke start dari 16.000 oke bisa-bisa-bisa oke lanjut ke pemenang yang kedua ya pemenang yang kedua edisi shape 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 doang bentuk bentuk shape bentuk instagramnya ihdasalwa 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 oke yang ketiga terakhir disini ada adinda alisabela wey udah belum tau kurang tau waduh langsung aja start instagramnya disini ada adinda kayaknya ada yang mana barusan hahaha 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 oke 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 ya itu adalah tiga pemenang dari giveaway Unipin di babak playoff e-sport turnamen Piala Memper 2021 di pertama karena masih ada dua hari lagi dua hari lagi besok masih ada kesempatan bagi teman-teman untuk mengikuti giveaway dari Unipin cuan lah ya 100.000 untuk tiga orang pemenang bisa mendapatkan skin atau hero yang diinginkan aduh kita kita pamit kayaknya sebelum kita pamit buka puasa gak sih sekarang ini belum 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 masih ada satu jam lagi eh setengah jam lagi setengah jam lagi masih lah ya cari-cari masih terdekat untuk kacil gratis oke sebelum kita tutup dulu kita ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada seluruh sponsor yang sudah mendukung acara YAP Esport Turnamen Piala Mempera 2021 kali ini dimana disini ada Otoritas Jasa Keuangan Bank Raih Indonesia My Pertamina Official App from PT Pertamina Persero Bank Mandiri Bank Jatim PT Angkasa Pura 2 dan yang terakhir ada Telkomsel Yap karena sudah berakhir untuk hari ini saya mohon maaf dulu ya kalau ada salah-salah kata tadi dan saya pamit untuk diri saya Sohel saya Bibiki Bambang ketemu lagi pada Api Brawijaya Yacht Esport di Tuala Mempera 2021 besok Bye 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 Bye